Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Buat kalian yang merasa ingin mengencangkan lengan dan menguatkan pundak, ini adalah latihan buat kalian. Mari kita mulai. Dua gerakan pertama. Gerakan pertama, kalian akan memposisikan tangan seperti ini. Jadi, satu tangan di atas tangan yang lainnya. Lalu turunkan pundak menjauhi telinga, tangannya lurus ke depan. Dan, gerakan yang kedua, kalian akan mulai dari posisi tangan seperti ini. Siku kalian sudutnya 90 derajat. Jauhkan pundak dari telinga. Kita akan mulai dengan gerakan pertama. Tangan lurus di depan. Satu tangan ada di atas tangan yang lainnya. Jauhkan pundak kalian dari telinga. Berlutut, lalu rasakan seperti tulang punggung ditarik meninggi ke atas langit-langit. Inhale, tangan seperti ditarik ke arah belakang. Rasakan tulang belikat atau shoulder blade kalian seperti menyempit ke tengah. Lalu exhale, dorong lagi ke depan. Tulang belikat seperti mengembang ke samping kanan dan kiri. Inhale. Inhale. Tiga kali lagi. Tulang belikat kalian seperti menyempit ke tengah. Lalu melebar ke kanan dan ke kiri. Inhale. Satu kali terakhir. Tekuk siku 90 derajat. Terapak tangan menghadap ke wajah. Buka ke samping. Rasakan seperti tulang belikat atau shoulder blade kalian. Merapat ke tengah. Seakan-akan lengan akan masuk ke dalam tulang belikat. Lalu jauhkan lagi. Tutup ke depan. Buka ke samping. Inhale. Tulang belikat merapat ke tengah. Jauhkan lagi. Lalu tutup ke depan. Tiga kali lagi. Sewaktu kalian merapatkan tulang belikat ke tengah, pundaknya tetap jauh dari telinga. Jadi jangan naik seperti ini. Tapi bergerak dari shoulder blade atau tulang belikat. Sekarang kita akan langsung ke all four position. Pastikan telapak tangan ada di bawah pundak dan lutut ada di bawah hips. Saya akan mulai dengan meluruskan kaki kiri. Aktifkan oblik sebelah kiri. Lalu tangan kanan saya bawa lurus ke depan. Tangan kiri yang ada di atas matras dan menopang tubuh kalian. Rasakan bahwa pundaknya menjauh dari telinga. Dan otot lat sekalian bekerja menopang. Angkat tangan lurus ke depan. Circle ke belakang. Telapak tangan menghadap ke hips atau ke dalam. Circle lagi. Putar, angkat. Tiga kali lagi. Rasakan ketika tangan kalian memutar. Rotasinya terjadi dari shoulder blade. Tengan di belakang kepala. Kita akan melakukan sedikit rotasi. Buka dada kalian. Tiga kali lagi. Letakkan tangan. Kita ganti kaki. Sekarang kaki kanan saya lurus. Tangan kiri ke depan. Bawa naik ke atas. Rasakan seperti tangan kiri kalian memanjang. ke arah jari-jari tangan. Putar. Posisi tangan kanan yang ada di atas matras. Seperti menekan matras. Menjauhkan pundak dari telinga. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Tangan di belakang kepala. Kita akan melakukan rotasi. Rotasi. Inhale. Exhale. Tangan di belakang kepala. Duduk menghadap ke depan. Luruskan kedua kaki. Telapak kaki seperti seakan-akan sedang menjejak di lantai. Kedua lutut menempel bersebelahan. Duduk tegak di atas tulang duduk atau sitting bone. Buka tangan ke samping. Tekuk sedikit siku. Sedikit saja telapak tangan menghadap ke arah langit-langit. Inhale. Dibuat. Dibuat. Kita twist. Bayangkan seperti kalian sedang memegang sesuatu di atas telapak tangan. Jadi sebisa mungkin benda itu tidak boleh jatuh dan stabil di atasan. Kembali ke tengah. Sekarang kita akan melakukan small circle dengan kedua tangan. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Rasakan putarannya terjadi dari pundak kalian. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Satu kali terakhir. Inhale. Exhale. Kembali ke tengah. Kita reverse. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Rasakan putaran dari pundak. Satu kali terakhir. Inhale. Exhale. Kembali ke tengah. Tangan di belakang sedikit lebih jauh dari pundak. Jari-jari mengarah ke belakang atau ke samping. Pusungkan dada. Lalu tekuk kaki. Lutut menempel satu sama lain. Jatuhkan ke kanan dan ke kiri. Satu kali terakhir. Sekarang, kita akan berbaring. Tangan di samping pinggul. Tumit mendekat ke arah bokong. Kita akan melakukan pelvic curl. Perhatikan triceps kalian. Triceps kalian harus sangat aktif. Menekan ke arah matras. Inhale. Exhale. Tarik masuk tulang ekor. Rasakan lower back menekan matras. Angkat bokong. Lower back. Mid back. Dan upper back. Inhale. Exhale. Triceps aktif. Menekan di atas matras. Terasa seperti pundak. Dan dada kalian membuka. Tangan seperti memanjang ke arah jari kaki. Inhale. Exhale. Tiga kali lagi. Buka pundak. Buka dada. Tangan seperti memanjang ke arah jari kaki. Tricepsnya aktif. Inhale. Exhale. Dua kali terakhir. Turun. Upper back. Mid back. Lower back. Bukong. Baru lepas tailbone. Inhale. Exhale. Satu kali terakhir. Sekarang kita akan melakukan double leg stretch. Single leg stretch. Dan criss cross. Dengan posisi tangan yang sedikit berbeda. Tangan ke atas langit-langit. Satu kaki naik ke tabletop. Satu kaki lagi naik ke tabletop. Inhale. Exhale. Bawa naik dada. Kedua tangan di lutut. Tarik sedikit lutut mendekat ke dada. Inhale. Stretch kaki. Luruskan tangan. Tangan ada di samping telinga. Exhale. Circle. And catch. Tangan ada di samping telinga. Ketika tangan lurus di samping telinga, rasakan seperti ditarik memanjang. Dua lagi. Kedua tangan di lutut kiri. Kaki kanan lurus. Tangan satu lurus seperti ditarik memanjang ke arah tumi. Satu terakhir. Kedua tangan lurus. Kaki di antara tangan. Dada ke arah lutut. Pindahkan tangan. Bergantian ke kaki kiri dan kanan. Tetap jauhkan pundak dari telinga. Tangan ke langit-langit. Bawah dada turun. Tangan overhead. Turunkan kaki. Sekarang terapak tangan menghadap satu sama lain. Luruskan kaki kalian. Kita akan langsung ke posisi menyamping untuk sideband dan twist. Terus kaki yang di atas. Kakinya saling menumpuk seperti ini. Saya menghadap ke sisi kiri. Kaki kanan saya ada di sebelah atas. Posisi tangan. Telapak tangan lebih jauh sedikit dari pundak. Perhatikan oblik sekalian. Jangan jatuh seperti ini. Jauhkan pundak dari kepala. Dorong. Tangannya seperti menolak matras. Kita mulai dengan sideband. Lalu twist. Inhale. Kembali dulu ke side plank. Tekan matrasnya dengan tangan kiri. Kembali ke side plank. Lalu turun. Pada saat turun, perhatikan posisi kaki tetap rapat satu sama lain. Saat kalian naik maupun turun. Inhale. Lihat ke arah tangan yang di bawah. Hips naik ke atas langit-langit. Dua kali lagi. Dua kali lagi. Tangan kanan seperti lurus. Hampir menggapai ankle. Kembali ke side plank. Turun. Kita ganti sisi. Sekarang. Saya menghadap ke sebelah kanan. Kaki kiri saya ada di atas. Perhatikan pundak. Jauhkan dari telinga. Inhale. Exhale. Kembali ke side plank. Tangan kanan mendorong matras. Tangan kiri menggapai ke arah ankle. Bayangkan punggung lurus. Dan hips memanjang ke arah langit-langit. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Kita akan kembali ke posisi all four. Kita akan melakukan cat stretch dulu. Inhale. Exhale. Tarik masuk tailbone. Perut kalian seperti ada yang menonjok ke dalam. Backnya round. Melengkung. Pandangan mata ke arah di antara kaki. Inhale. Dada ke depan. Tailbone seperti memanjang ke belakang. Exhale. Inhale. Dada seperti ditarik ke depan. Tailbone seperti ditarik ke belakang. Tolak matrasnya. Dorong dengan kedua tangan. Inhale. Exhale. Jauhkan pundak dari telinga. Turunkan pundak. Satu kali terakhir. Kita akan stay di sini. Tuck the toes. Tetap pertahankan belakang kalian melengkung. Tarik nafas. Tarik nafas. Exhale. Lutut sedikit melayang. Tahankan belakang tetap melengkung. Tolak matrasnya. Satu kaki lurus. Ganti kaki. Satu kali terakhir. Satu kali terakhir. Di matras. Sehingga jari-jari tangan. Masing-masing sedikit mengarah ke dalam. Tuck the toes. Ke up stretch one. Posisi up stretch one. Dimana punggung lurus. Hips tinggi ke arah langit-langit. Lihat sedikit ke arah depan. Diagonal. Buka siku ke samping. Turunkan sedikit badan. Lalu dorong lagi. Kalian seperti inverted V. Kita akan lakukan lima kali. Satu kali terakhir. Turunkan lutut. Ke posisi all four. Ganti tangan ke paralel lagi. Sekarang kita akan melakukan push up. Dari sini luruskan satu kaki. Buka ke posisi plank. Kepala melihat secara diagonal ke depan. Tekuk siku ke arah belakang. Dari sini luruskan. Dari sini luruskan. Dari sini luruskan. Dari sini luruskan. Masukkan lutut. Istirahat sebentar ke Childhood. Kita akan melakukan satu set lagi. Lima push up. Tuck the toes. Kaki lurus. Blank position. Oblisnya aktif. Dua lagi. Dorong ke child push. Kembali ke all four. Buka ke posisi up stretch one. Luruskan punggung. Tekan matras. Hip seperti meninggi ke arah langit-langit. Lalu jalankan tangan. Kita sudah selesai. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Lakukan secara rutin supaya kalian punya lengan dan pundak yang lebih kuat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.